Dalam manga Boruto, chapter 48 yang lalu diperlihatkan bahwa Isshiki Otsutsuki telah sampai ke Konoha untuk mengambil Kawaki. Halo semuanya kembali lagi bersama Boruto Flash. Hingga saat ini dalam manga Boruto, Isshiki sudah bangkit menggunakan tubuh Jigen. Namun Isshiki menjelaskan bahwa tubuh Jigen tidak kuat untuk menampung kekuatan Isshiki. Sehingga tubuh Jigen akan mati dan Isshiki juga akan mati dalam waktu kurang lebih 2 hingga 3 hari. Oleh karena itu, Isshiki pun mulai bergegas untuk pergi ke desa Konoha untuk merebut Kawaki. Sebab Kawaki adalah wadah yang cocok untuk membangkitkan Isshiki dan Isshiki dapat bangkit dengan sempurna menggunakan tubuh Kawaki. Dan masih dipertanyakan bagaimanakah kelanjutan dari manga Boruto, chapter 48 tersebut. Apakah Isshiki akan bertarung melawan Naruto dan Sasuke saja? Ataukah Isshiki juga akan bertarung dengan Shinobi lain yang ada di desa Konoha? Sebab seperti yang kita tahu, bahwa desa Konoha memiliki banyak Shinobi yang hebat. Sehingga jika ternyata Isshiki akan berhadapan dengan Shinobi lain yang ada di desa Konoha, lalu siapa saja kah Shinobi yang dimaksud di sini? Oleh karena itu, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan update-an video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Di nomor pertama, Rock Lee Seperti yang kita tahu, Rock Lee adalah Shinobi yang menggunakan taijutsu terkuat yang ada di desa Konoha. Bahkan sepertinya saat ini, Rock Lee sudah bisa mengaktifkan gerbang kedelapan, yaitu gerbang kematian yang pernah Maito Gai gunakan pada saat bertarung melawan Madara Rikudo. Dan seperti yang kita tahu juga, bahwa Isshiki memiliki kekuatan dapat menyerap Ninjutsu. Selain itu, ia memiliki kekuatan khusus miliknya. Namun dikarenakan Rock Lee adalah pengguna taijutsu, maka dapat dipastikan Isshiki akan sangat sulit berhadapan melawan Rock Lee nantinya. Terima kasih telah menonton! Di nomor kedua, Tenten Selain Rock Lee, Tenten juga adalah pengguna alat ninja yang hebat di desa Konoha. Dikarenakan Ninjutsu tidak bekerja pada Isshiki, maka Tenten sangatlah diuntungkan di sini, sebab Isshiki tidak bisa menyerap senjata. Namun Isshiki masih bisa mengecilkan senjata yang dilemparkan oleh Isshiki, yang dilemparkan oleh Tenten. Walaupun begitu, Tenten memiliki banyak senjata, yang di mana di sini bisa saja Isshiki akan kewalahan untuk mengecilkan senjata yang dilemparkan oleh Tenten nantinya. Di nomor ketiga, Kakashi Seperti yang kita tahu, Kakashi adalah mantan Hokage Kenap. Walaupun kekuatan Kakashi tidak sehebat dulu, dikarenakan ia sudah tidak memiliki mata saringan, namun Kakashi masih terlihat hebat, yang di mana Kakashi lebih memanfaatkan Tei Jutsu dan strategi yang ia miliki, sehingga Kakashi akan sangat berperan penting sekali untuk melawan Isshiki nantinya. Di nomor keempat, Sakura Dikarenakan Naruto dan Sasuke yang pastinya akan melindungi Kawaki dari Isshiki Otsutsuki, tidak menutup kemungkinan bahwa Sakura akan ikut bertarung, dikarenakan Sakura tidak mau jika Sasuke dibunuh oleh Isshiki, sehingga di sini kita akan melihat Sakura yang akan mengamuk dan menghajar Isshiki jika Sakura benar-benar akan ikut bertarung melawan Isshiki. Dan Isshiki juga akan kesulitan melawan Sakura, sebab Sakura lebih berfokus menggunakan Tei Jutsu miliknya. Belum lagi, ia memiliki kekuatan segel biakugo yang dapat meningkatkan kekuatannya. Di nomor kelima, Chouji Chouji juga adalah pengguna teknik serangan Tei Jutsu, dan kekuatan dari Chouji juga hampir sama seperti Isshiki, yaitu adalah membesarkan tubuhnya. Sehingga jika Isshiki berhadapan melawan Chouji, dan Isshiki membesarkan senjata miliknya, maka Chouji bisa dengan mudah menghancurkan senjata raksasa tersebut, dikarenakan Chouji juga bisa berubah bentuk menjadi raksasa. Di nomor keenam, Kiba Kiba adalah Shinobi yang bertarung bersama hewan peliharaannya. Seperti yang kita tahu, kekuatan dari Kiba dan peliharaannya, yaitu Akamaru adalah Gatsuga, yang dimana Kiba dan Akamaru akan berputar dan menyerang lawannya. Teknik dari Kiba dan Akamaru ini bukanlah teknik Ninjutsu, sehingga Isshiki akan kesulitan melawan Kiba nantinya. Di nomor ketujuh, Shino. Seperti yang kita ketahui, Shino adalah Shinobi pengguna serangga, yang dimana Shino dapat mengalahkan lawannya dengan berbagai macam jenis serangga yang ia miliki. Dengan serangga yang dimiliki oleh Shino, maka Isshiki akan kesulitan untuk mengecilkan tubuhnya, sehingga Isshiki hanya bisa mencoba mengalahkan serangga milik Shino. Dan seperti yang kita ketahui juga, kekuatan Isshiki hanya bisa merubah bentuk dirinya dan suatu benda, sehingga makhluk hidup lain tidak dapat ia ubah bentuknya, sehingga serangan Shinobi pun tidak dapat diubah ukurannya oleh Isshiki. Sehingga serangga Shino pun tidak dapat diubah ukurannya oleh Isshiki. Kesimpulannya, dalam manga Boruto chapter 49 nantinya tidak menutup kemungkinan bahwa Isshiki akan berhadapan dengan beberapa Shinobi Konoha lainnya, dan tadi adalah beberapa Shinobi yang mungkin saja akan berhadapan melawan Isshiki, sekaligus mereka adalah lawan yang sulit dikalahkan oleh Isshiki. Jadi, itulah tadi beberapa Shinobi yang mungkin akan bertarung melawan Isshiki di desa Konoha. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!